Hai semua, Assalamualaikum, selamat datang di channel Yunani Listiari Di video kali ini, aku akan bikin olahan dari labu kuning Ini cocok banget buat cemilan di sore hari, rasanya enak, teksturnya lembut dan ini bikin nagih Nah bagaimana cara aku membuat? Yuk simak videonya sampai selesai Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya Agar tidak ketinggalan video terbaru, terima kasih Langkah pertama, kita siapkan wadah bawal yang besar Masukkan 4 butir telur Kemudian masukkan gula pasir sebanyak 170 gram Tambahkan setengah sendok teh SP emulsifier atau TBM atau ovalet juga boleh Tambahkan lagi setengah sendok teh pasta vanila atau vanili bubuk Kemudian ini kita mixer Gunakan speed rendah dulu, baru kita mixer menggunakan speed tinggi Kita mixer sampai putih, kental dan berjejak Untuk lamanya ini sekitar 10 menit Kalau udah kental dan berjejak Lanjut disini kita masukkan bahan keringnya Setengah sendok teh baking powder Kemudian tepung terigu sebanyak 200 gram Untuk bahan keringnya ini wajib diayak ya teman-teman Tujuannya tuh supaya bahan keringnya itu tidak bergerindil dan tekstur kuenya tuh lebih halus Nah kalau masih ada sisa yang bergerindil bisa ditekan menggunakan sendok Lanjut adonannya ini kita aduk-aduk dulu seperti ini Boleh menggunakan spatula Nah kalau udah diaduk-aduk sebelum dimixer kembali Disini aku masukkan labu kuningnya Aku pakai labu kuningnya seberat 150 gram Ini sudah dihaluskan ya teman-teman Jadi ini tekstur beratnya itu sekitar 150 gram yang udah dihaluskan Lanjut aja ini akan kita mixer lagi sampai tercampur rata Nah kalau udah tercampur masukkan bahan cairnya yaitu margarin sebanyak 150 gram Atau teman-teman bisa menggunakan butter Lanjut ini kita aduk menggunakan spatula Jika warnanya tuh kurang kuning Teman-teman bisa tambahkan pewarna kuning ya teman-teman Nah kalau udah tercampur sampai benar-benar rata Pastikan tidak ada endapan di bagian bawah Lanjut aja disini aku sudah menyiapkan loyang ukuran 20 cm Disini aku pakai loyang tuban Loyangnya aku olesi dengan olesan Carlo Atau teman-teman bisa pakai margarin dan tepung terigu Setelah diolesi lanjut aja adonannya kita tuang sampai semuanya habis Dan hentak-hentakan adonan supaya gelembung yang terperangkap bisa keluar Kemudian disini aku sudah memanaskan oven selama 15 menit Dan ini akan kita panggang selama 45-50 menit Dengan suhu 180-200 derajat Disesuaikan aja dengan oven masing-masing Di sini aku menggunakan api atas bawah Nah kalau udah 45 menit Kuehnya udah matang bisa langsung diangkat aja Dan jangan lupa didinginkan Supaya cepat dingin Di sini bolunya aku pindahkan ke cooling rack Seperti ini Kita akan buka dari loyangnya Nah hasilnya tuh mulus banget ya teman-teman Teman-teman bisa lihat sendiri Untuk bagian bawahnya tuh gak gosong sama sekali Kalau udah dingin bisa langsung ditaruh aja Ditatakan dan ini siap untuk disajikan Atau teman-teman bisa buat tidak jualan di rumah Ini cocok banget buat acara hantaran Atau oleh-oleh untuk keluarga tercinta Untuk tekstur bolunya Ini kelihatan banget Teksturnya lembut Dan juga halus banget Porinya ya teman-teman Ini dijamin rasanya tuh bikin nagi Aku tuh lebih suka Bolu labu kuning Karena menurutku ini rasanya enak banget Karena ini tuh aku menggunakan butter ya teman-teman Jadi kelihatan banget Ini teksturnya lembut Dan juga aromanya tuh lebih wangi Kalau teman-teman mau ekonomis Bisa menggunakan margarin ya Teksturnya ini beneran lembut Dan rasanya tuh dijamin ini enak Dan anti gagal Cukup sekian tutorial pembuatan bolu labu kuningnya Semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi teman-teman semua Sampai jumpa di video aku selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati